tapi Roy yakin banget Bu Jessica itu masih terpengaruh sama hantu rantai itu hantu rantai? iya kok yang suka bikin orang bunuh diri itu kok tapi hantu rantai itu gak disini kan? gak ada kok kayaknya sih gak ada ya soalnya Roy gak cuma romanya dari tadi burun Roy biar kita cepat pulang iya kok jangan-jangan Bu Jessica mau bunuh diri lagi aneh kok orang rohiga cium ahur masitan rantai itu Bu 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 ibu kenapa Bu Bu kok udah di kunci kok masuk yuk cepet Bu 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 miah maafin ibu miah bambu nah ini bu bambu bambu ini bambu Jangan, jangan, bu. Jangan, jangan, bu. Jangan, bu. Jangan, bu. Bina, bina bangun. Bu, bu, sadar, bu. Ya, bukan, bina, bu. Ya, ya, sadar, hentai itu, bu. Aku berpahasi. Mama, lipina, ma. Bina, bina. Bina, bina. 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 Mama, lipina, ma. Mama, udah berapa tahun istiwa aku? Aku kan tau. Aku itu dah sembuh, ma. Tumor otaku udah diangkat dua tahun yang lalu, ma. Roy, bagaimana ini bisa terjadi, Roy? Ini Vina, anak ibu. Ibu, terima kasih ya, Roy. Kamu sudah menyelamatkan ibu dua kali. Ibu gak tau harus berbuat apa. Ibu halami ini. Ibu juga gak tau. Sampai ada halusinasi kalau Vina meninggal. Itu semua pengaruh dari setan rantai itu, bu. Atur rantai? Iya, bu. Dia kan terus membuat orang bunuh diri, bu. Ibu, berdoa aja ya. Roy, kita pulang yuk. Bu, Roy sama Kondi. Pamit dulu ya, bu. Roy. Ibu benar-benar terima kasih ya, Roy. Kamu sudah menyelamatkan ibu. Iya, bu. Sama-sama. Tadi kok ada dua Vina? Kok Andi juga liat? Tapi Vina yang satu. Kayaknya itu setan rantai. Roy, jujur deh. Kenapa tadi ada dua Vina, terus Vina yang satu lagi hilang? Oh, juga gak tau kok. Padahal, tadi Roy gak cium rumah gaib atau penampakan atau apapun, Roy. Roy gak liat. Roy gak liat dan gak cium kok. Kayaknya, kok tau deh. Kenapa kakek larang banget kita ke rumah ibu Jessica. Tapi, Roy yakin kok. Vina yang hilang itu. Itu, kelakuan makhluk jahat itu kok. Ngapain om itu ke danau malam gini? Om, berhenti om. Kok, kita harus hantikan dia kok. Gimana caranya, Roy? Om, berhenti. Kok, Roy gak bisa biarin ini. Om, berhenti om. Ritualan! Mas! Kamu kenapa, mas? Apasin dipikirin? Bu, tanya tadi lunas. Lagian usah kita juga ngegagal-gagal, mas. Ayo pulang, mas. Mas! Ayo pulang, mas. Ayo, mas! Om, bu! Mas, istirahat, istirahat, istirahat. Ah! 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 Bu! Kenapa kita disini, bu? Alhamdulillah. Udah sadar ya, mas, ya? Tanya tepulang, Pak Si. Tanya tepulang, Pak Si. Tanyakan... Tengok, Pak Si. Lepasin! Ah! Lepasin! Ah! Roy! Kamu mengapain sih, Roy? Rai, 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 kamu gak bauan Rai Rai, Rai Rai, 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 R Sehatan rantai itu kok! Sehatan rantai lagi? Ajar anak itu! Urus anak itu! Yang sampai dia menggagalkan rencana aku! Siap, Bos! Bos, kita pergi aja! Itu kan mobilnya yang di deket rumah pada ayat! Almarhum! Oh iya. Almarhum pada ayat. Dia kan tinggal di kampung ini kok. Tapi kenapa Arugen tayangan itu ganggu kampung ini? Roy harus tahu dia pasti ada hubungannya sama hantu rantai itu. Rory, tunggu Rory! Waktu itu saya sangat cemas karena Roy dan Andi belum juga pulang. Apalagi suami saya pulang membawa berita Anda bunuh diri masa. Kejadian itu terjadi di kampung di mana Roy dan Andi pergi. Belum reda ketakutan saya. Malam itu datang seorang pria yang mengaku ketua RT. Dia menuduh Roy yang enggak-enggak. Aduh, kenapa sih Mama biarin Roy sama Andi kesana? Ya Mama juga enggak tahu, Pak. Kalau ada berita bunuh diri kayak gini. Ya tapi ini kan juga udah malem, Mas. Mama biarin dua anak kecil sendirian kesana. Lagian ini juga belum tentu bunuh diri biasa. Siapa tahu ini ada pembunuhnya. Ah, ya Tuhan! Risik nih udah malem. Gak enak sama tetangga. Ini sih. Eh, Bapak ketua RT dari kampung sebelah kan? Iya. Eh, mohon maaf papanya Roy. Iya betul. Maaf saya mengganggu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Gimana, gimana? Ada yang mau Bapak sampaikan? Kedatangan saya kemari. Ini saya akan menyampaikan rasa keberatan saya. Karena anak Bapak sudah berkeliaran di kampung saya. Pasti maksudnya Roy. Keberatan apa nih, Pak? Si Roy itu sudah bikin keresahan, Pak, di kampung saya. Aduh! Kenapa sih, Roy? Nanti mendadak. Kamu ngapain sih muncul tiba-tiba kayak gini? Roy. Roy. Kamu jangan masuk ke rumah kamu dulu sekarang. Roy. Kamu sama siapa sih? Sama Ling Ling, kok. Tapi kan aku harus kasih tau sama papa. Roy, butuh bantuan mereka. Jangan, Roy. Yes, bro. Apa mama kamu itu sih? Lagi marah banget sama kamu, Roy. Ling Ling aja nggak berani di rumah kamu lama-lama, Roy. Soalnya nggak enak banget. Ada aura. Ya wajar lah, Ling. Orangku sama kakak pulangnya kemaleman. Mereka yang marahlah. Udah, Roy. Masuk dulu. Orangku. Orangku. Bener, kita Ling Ling. Auranya panuk banget. Pasti ada yang aneh. Roy. Andi. Dari mana aja sih jam segini kalian baru pulang? Bikin papa sama mama khawatir, tau nggak? Ini Pak RT dari kampung sebelah juga datang. Katanya kalian bikin masalah di sana, ya kan? Ayo ngaku. Bikin masalah gimana, Pak? Justru tadi Roy nyelamat tinggal orang di sana. Bagi mereka nggak jadi bum diri. Pak. Apa nggak kebetulan? Si Roy itu setiap ada orang-orang yang mau bunuh diri. Dia selalu di situ, Pak. Terlalu kebetulan, kan? Itu bisa ditenangkan nggak? Berisik. Pak. Mah. Dia bukan PRT. Eh. Ya. Tangan rantai itu. Wah. Kok gitu sih? Mungkin nggak sepupen lah. Hei kakek tua. Jangan ditelusin. Berisik. Atau aku hancurkan lonceng kamu. Pergi kamu. Pergi kamu. Pergi. Aku bilang pergi. Pergi. Rui. 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 Masuk. Pak. Pasti ada hubungan sama hantu rantai itu, Pak. Rui sendiri hantu rantai itu masuk ke mobil itu. Rui. Kamu lihat mama, Andi, kakek. Mereka semua jadi kena akibat karena perbuatan kami selalu mau mencampuri urusan orang lain. Apapun alasannya, kamu jangan dibatkan keluarga kamu dalam masalah. Tapi, Pak. Rui kan cuma mau nolong orang-orang, Pak. Kan barusan Bapak bilang, Papa nggak mau denger alasan kamu. Sekarang masuk kamar, tidur. Tapi, Pak. Nggak ada tapi-tapian. Jangan bantah. Apa? Apa nggak sebaiknya dibicarakan baik-baik sama Roy? Hah? Mana sih? Papa sendiri yang bilang kemampuanku itu untuk bantuin orang. Giliran orang mau bantuin orang malah dimarahin. Hah? Lagian itu hantu ngapain sih gangguin keluarga aku? Ray. Kamu tenengin diri kamu dulu ya? Ya, Ling. Bang. TngTONs Tunggu berdo información untuk kambingodirya untuk dikasihiau.